Ya pemirsa, batik merupakan salah satu kekayaan bangsa warisan budaya leluhur. Corak batik yang unik melambangkan khas budaya daerah batik tersebut berasal. Begitu pula dengan batik Jambi yang memiliki motif batik khas sendiri. Seperti motif batik yang terdapat di Galeri Bahri Batik di kawasan Legok, Danau Sipin milik Datuk Bahri. Dimana corak pada produksi batik yang ia buat memiliki nilai khas Danau Sipin Jambi dengan pewarna alam yang khas. Sehingga dapat menarik minat pecinta batik untuk mengoleksinya. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa, saat ini Jek TV sudah beralih ke siaran digital. Dan Jek TV dapat dinikmati menggunakan televisi selama dengan menambahkan set-top box. Berita Jek TV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi Jek TV. Akhir kata, saya Rinda Audina pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan. Selamat siang, selamat beraktivitas Jek TV, inspirasi kita. Mulai mengamati dan mempelajari corak batik klasik Jambi sejak tahun 1984, Datuk Bahri telah berhasil mendirikan sebuah rumah batik yang dinamakan Bahri Batik. Bahri Batik sendiri mulai berkembang dan dikenal namanya pada tahun 1997. Dari sepanjang perjalanannya meneliti motif batik Jambi, Datuk Bahri dapat mengenal sekitar 200 motif batik klasik Jambi, di mana setiap motif tersebut kaya akan makna dan sejarah kebudayaan kerajaan-kerajaan terdahulu. Datuk Bahri memaparkan, Sampai saat ini ia telah menciptakan sebanyak 650 motif batik, yang mana karyanya tersebut berkiblat pada motif-motif Jambi kuno yang ia tuangkan sedemikian rupa menjadi motif batik khas Jambi, yang syarat akan nilai baik dari sejarah, budaya, dan juga plora fauna yang ada di Jambi. Dari jumlah motif batik karyanya tersebut, 20 diantaranya telah memiliki hak patent atas nama Datuk Bahri. Selain mempelajari motif batik, Datuk Bahri juga meneliti bahan-bahan alam yang dapat digunakan sebagai pewarna alami pada kain batik. Beberapa bahan yang berhasil ia gunakan antara lain kulit bawang, kulit jengkol, indigo, bunga taruh, pohon jati, dan lainnya. Di galeri Bahri Batik ini juga membuka peluang bagi siapa saja, yang ingin mengenal mengenai batik Jambi lebih dalam. Selain melihat proses pembuatan batik tulis, Datuk Bahri juga akan memberikan edukasi mengenai sejarah batik. Bahri Batik, batik Bahri itu sudah eksis sebenarnya, itu dari 84. Kemudian disitulah saya mulai meneliti batik Jambi, kemudian dengan corak. Karena Jambi mempunyai berapa motif klasik Jambi. Contohnya dudan pecah, kapal sanggat, merah-merah. Ternyata di dalam pertama kali saya meneliti, itu ada 159 motif. Tetapi ditambah lagi waktu pas COVID, kena di rumah saja. Kemudian kawan-kawan dari kolektor dan dari teman-teman, dan wartawan dari Belanda juga mengirimkan koleksi yang di museum Belanda. Kemudian disitu mulai saya orek-orek lagi, karena terkumpulah batik Jambi yang klasik dan unik, itu ada 200 macam motif kelas Jambi. Ahmad Soleh, Cek TV melaporkan.